Oke selamat datang di video review gue yang lainnya Nah pada kesempatan kali ini gue akan membagikan tutorial Cara menghasilkan uang di internet Dengan modal seminimal mungkin Dengan modal kecil Dan kita bisa mendapatkan profit dengan sangat besar sekali ya teman-teman Oke disini untuk caranya juga cukup mudah sekali Dan dipahami bisa oleh para pengguna pemula sekalian Kalau buat teman-teman yang sudah jaga untuk melakukan trading Bisa skip saja untuk video ini ya Karena buat teman-teman semua yang sudah jaga Pasti ini adalah tutorial sampah ya teman-teman Nah jadi langsung saja disini buat teman-teman pemula Yang ingin tahu untuk caranya melakukan trading di Indodact ini Dengan penghasilan yang lumayan besar Dengan modal yang sangat kecil Bisa kita simak saja terus di channel ini ya teman-teman Di video ini Nah langsung saja teman-teman Jadi buat teman-teman yang belum tahu untuk melakukan trading Atau malah belum tahu Indodact Indodact itu apa Nah Indodact itu adalah sebuah aset atau sebuah dompet kripto currency Yaitu resmi Indonesia ya teman-teman Untuk aplikasinya atau untuk si Indodact ini Nah dan disini teman-teman kita bisa melakukan trading tentunya dengan modal kecil Bahkan kita bisa ditung menabung juga disini ya teman-teman Tapi yang menabung tentunya dengan resiko Nah karena ini kan nabungnya di kripto ya teman-teman Oke lalu disini untuk cara melakukan tradingnya seperti apa Oke yang pertama teman-teman semua jelas harus memiliki saldo terlebih dahulu di Indodact Oke untuk caranya disini kita isi terlebih dahulu untuk saldo IDR ini Atau saldo rupiah itu dengan cara langsung saja di menu penyetoran ya teman Atau menu deposit Nah teman-teman silahkan melakukan deposit terlebih dahulu Karena bagaimana kita akan melakukan trading kalau tidak ada saldo nya Tapi buat teman-teman yang sering menggarap untuk aplikasi penghasil kripto teman-teman Ataupun sering menggarap garapan-garapan penghasil kripto karansi Teman-teman bisa langsung menggarapnya ya kalau sudah punya untuk si saldo dari garapan Nah di channel ini juga gue sering banget membahas untuk garapan-garapan penghasil kripto karansi Yang tentunya gratisan dan sudah terbukti membayar Nah nanti kalau teman-teman semua tanpa modal juga bisa ya silahkan saja ikuti terus tutorial di channel ini Untuk cara mendapatkan saldo penghasil kripto karansi tentunya secara gratis Nah oke langsung saja disini teman-teman setelah memiliki saldo Baik itu dari hasil garapan secara gratis atau deposit Kita bisa langsung melakukan trading ya teman-teman Oke yang pertama untuk cara melakukan tradingnya kita masuk terlebih dahulu ke menu market ya teman-teman Jadi disini ada menu market Lalu di menu market kita pastikan ingin trading koin apa Oh iya disini ada strip IDR, strip IDR nya berarti kita menggunakan IDR Jadi teman-teman kalau memiliki saldo di koin-koin yang lain Contohnya di Litecoin, di XRP dan juga di Bitcoin dan yang lainnya Itu bisa dijual terlebih dahulu agar menjadi saldo rupiah ya teman-teman Ataupun bisa langsung ya dibiarkan saja di koin-koin yang teman-teman semua garap atau yang didapatkan Nah disini gue contohkan kan yang dari deposit atau sama saja lah ya Nah dan disini untuk itu yang pertama kita pilih terlebih dahulu ingin melakukan trading di koin apa ya teman-teman Nah disini ada USDT, BTC ataupun Dogecoin, Ethereum, Solana dan masih banyak yang lainnya Jadi teman-teman harus pastikan terlebih dahulu ingin melakukan trading di koin apa ya agar profitnya besar Dan disini teman-teman gue lebih menyarankan teman-teman semua dipahami terlebih dahulu Berapa harga pasaran saat ini stabilnya dan jarak minimalnya Bukan jarak minimal ya Tapi batas minimal dan juga batas maksimal dari kenaikannya ya di setiap minggunya Agar teman-teman semua nanti penghasilannya itu besar Nah contohnya teman-teman semua ingin trading USDT atau bitcoin lah ya Kita tinggal masuk saja ke BTC strip IDR ya Kita bisa lihat disini Kita akan mining bitcoin dengan menggunakan Atau kita yang di miningnya adalah yang di mining lagi ya Trading e-bitcoin Nah setelah kita masuk ke tampilan seperti ini teman-teman Lalu disini kita perhatikan untuk candlesticknya Dan disini buat teman-teman wajib ya untuk mengetahui terlebih dahulu untuk candlesticknya Dan disini teman-teman ada juga untuk garis bantuan Bisa-bisa dengan menggunakan MA, EMA ataupun BOL ya Dan disini gue sih biasanya menggunakan EMA ya Tergantung teman-teman semua tadinya Belajar atau saat melakukan trading biasanya menggunakan garis bantu apa ya Untuk mempermudah kita agar profit juga lebih besar ya seperti itu Nah lalu setelah kita tentukan untuk batas kita ingin beli di mana teman-teman Setelah mengetahui dari grafik candlestick ini Nah kita bisa langsung klik saja tombol beli ya teman-teman Jadi kita langsung bisa beli saja Dan disini kita bisa tentukan juga untuk melihat grafiknya Bisa 15 menit, 1 menit, 1 hari atau bahkan disini bisa kita pilih ya 1 minggu, 15 hari, 3 hari dan yang lainnya Dan gue sih disini biasanya pilih 1 hari, 3 hari ataupun 1 minggu Karena apa? Karena untuk trading di Indodak ini gue biasanya tidak dipokuskan Ini Indodak hanya untuk menyimpan saldo saja Tapi kalau gue inginkan biasanya gue kadang melakukan trading juga disini Tentunya dalam jangka waktu yang lama ya Karena sistemnya disini gue beli di harga yang murah teman-teman Ingat dibelinya kita harus tentukan dulu harga yang murah Contohnya lagi turun seperti ini Jadi gue pilihnya itu di 1 minggu, 2 minggu bahkan hitungan bulan ya Karena gue untuk menyimpan Oke jadi gue tentukan contohnya sedang ada di bawah seperti ini Nah disini contohnya Oke disitu gue beli teman-teman Lalu pada suatu saat disini harganya naik Nah kalau harganya sudah di atas seperti ini Kita jual ya teman-teman Dan tentunya setelah profitnya tinggi Lalu disini bagaimana agar profitnya tinggi teman-teman Karena kan kalau modal kecil Ya jelas untuk penghasilannya juga termasuk kecil Karena modalnya aja kecil Atau saldo yang kita miliki saja kecil untuk membeli si koinnya Nah disini gue kasih saran lagi teman-teman Kalau kita harus melihat untuk peluang ya di koin-koin Kita masuk saja disini ke yang trending teman-teman Dan disini kita bisa cek ada koin-koin Yang profitnya ini besar banget ya teman-teman Bahkan sampai 40% Nah jadi disini kalau teman-teman semua contohnya punya uang 100 ribu rupiah Dan disini profit sampai 40% Ya berarti kita mendapatkan kurang lebih sekitar 40 ribu rupiah ya teman-teman Jadi disini kita harus pantau terus untuk koin-koin yang akan naik pesat ya teman-teman Tentunya untuk pantau taunya dari mana Kita bisa ikut teman-teman Cek juga di berita-berita Tentang cryptocurrency ya teman-teman Karena disana ada info-info Untuk koin-koin cryptocurrency yang diprediksi akan naik besar naik pesat ya Seperti itu Oke nanti kalau sudah profit teman-teman Atau kalau sudah naik berapapun yang teman-teman semua inginkan Nah itu teman-teman bisa close bisa stop dimana saja Stopnya dengan cara apa? Tentunya dengan cara disini dijual ya teman-teman Karena apa? Karena disini kan sistemnya kita dibeli ya Kalau di Indodak Ini kan beli Nah contohnya disini ada saldo XRP atau Litecoin Kita masuk lagi ke Litecoin Disini nah kita langsung masuk ke menu market Oke disini teman-teman Nah ini profit lagi teman-teman Yaitu sebanyak 0,98 Untuk sekarang kenaikannya Itu bukan profitnya Tapi kenaikannya disini ya teman-teman Kalau profitnya ya tergantung teman-teman semua Saldonya berapa Dari berapa harganya Dan sekarang harganya berapa ya Dan juga untuk modal yang dibeli berapa Nah jadi disini kita langsung klik saja Tombol jual Setelah kita profitnya berapa Yang kita inginkan ya teman-teman Seperti itu Jadi untuk trading di Indodak ini Sebenarnya bisa tanpa risiko sama sekali teman-teman Bukan tanpa risiko Tapi risikonya bisa diminimalisir ya Tidak seperti di trading-trading yang lain Karena disini kita membeli koin Dan menjual di harga yang tinggi Contohnya teman-teman membeli Emas lah ya Emas itu harganya 1000 rupiah Teman-teman beli di harga 1000 rupiah Nanti kalau satu minggu kemudian Harganya naik jadi 2000 rupiah Nah teman-teman jual di harga 2000 rupiah tersebut Maka profitnya adalah 100% ya Seperti itu Ataupun bisa teman-teman biarkan sampai beberapa minggu Sambil melunggu profit yang diinginkan Seperti itu ya teman-teman Jadi sangat mudah sekali untuk melakukan trading di Indodak ini Bahkan teman-teman tidak perlu mengetahui untuk candlestick sebenarnya Tapi kita cukup tahu saja Untuk harga pasarannya ya teman-teman Atau batas mingguan atau batas bulanan Tergantung teman-teman semua Ingin menyimpan jumlah koinnya itu Beberapa Saatnya berapa waktu Dan juga berapa lama ya teman-teman Dan sekarang untuk yang sedang naik-naik pamur itu Harganya lumayan tinggi adalah Siba Menurut gue ya Karena dari info-info Siba itu sekarang sudah naik lumayan pesat juga ya Mestipun ya jelas Bisa turun kapan saja Ataupun koin-koin yang lain juga sebenarnya sama saja Karena memang naik turun ya untuk crypto ini Bahkan bukan cuma hitungan 1 atau 2 hari Bahkan hitungan detik saja Itu kalau di cryptocurrency Ya karena harganya peluk kuatip dan hitam banget teman-teman Jadi bisa turun naik kapan saja Jadi bisa untung bisa juga rugi ya Seperti itu Nah teman-teman jadi Untuk caranya teman-teman adalah seperti itu oke Jadi teman-teman yang pertama Pastikan terlebih dahulu Mau ingin trading koin apa Lihat di sumber-sumber yang terpercaya ya Untuk melihat atau untuk memprediksi Koin apa yang ingin kita beli Atau yang harus kita beli Yang harus kita tabung nantinya ya teman-teman Nanti setelah profitnya mencukupi Yang kita inginkan Nah kita baru teman-teman Langsung dijual saja untuk koinnya Agar profitnya itu besar Langsung disini teman-teman Gue rasa seperti itu ya Untuk pembahasan Dari cara trading menggunakan Indodark ini Agar profitnya besar Nah oke jadi cukup sekian dari gue kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan like kalau suka dengan video ini Dan dislike saja kalau tidak suka Gue pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh